Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Ada beberapa data yang kami sudah siapkan dan akan tayangkan kepada Anda. Ini adalah mengenai komitmen penambahan investasi perusahaan otomotif Jepang di Indonesia. Yang ini merupakan adalah hasil lawatan dari Kementerian Perindustrian beberapa waktu yang lalu ke Jepang. Toyota nilai komitmen penambahan investasinya adalah sebanyak 28 triliun rupiah. Setelahnya ada Mitsubishi Motor sebanyak 11,2 triliun rupiah, kemudian Honda 5,2 triliun rupiah, dan Suzuki 1,2 triliun rupiah. Termin realisasi dari komitmen penambahan investasi ini maksimal akan dilakukan sampai dengan tahun 2024. Dan berikutnya adalah mengenai data yang kami dapatkan dari website BKPM di tahun 2021 mengenai negara asal investasi PMA di Indonesia. Nomor satu adalah Singapura dengan total investasi 9,8 miliar USD. Nomor dua kita punya Tiongkok dengan nilai investasi 4,8 miliar USD. Hongkong 3,5 miliar USD, setelahnya ada Jepang 2,6 miliar USD, dan kemudian ada Korea Selatan 1,8 miliar USD, dan negara lainnya secara total 6,2 miliar USD. Dan data berikutnya adalah mengenai tujuh sektor dengan nilai realisasi PMA tertinggi di tribulan 4 tahun 2020. Yang pertama ada industri logam, dasar, barang, logam, bukan mesin, dan peralatannya 1,48 miliar rupiah. Ada posisi kedua ada listrik dan gas, kemudian air. Dan nomor tiga ada transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Di nomor keempat ada industri kertas dan percetakan pertambangan nomor enam, industri kendaraan bermotor. Dan alat transportasi lain ada di posisi nomor enam, dan perumahan kawasan industri, dan perkantoran ada di posisi nomor tujuh. Dan kalau kita bicara spesifik mengenai realisasi investasi PMA secara tribulanan, sektor otomotif. Di tahun 2020, angkanya cukup fluktuatif. Di tribulan 1 tahun 2020 ada di 0,07 miliar USD, di tribulan 2 0,58 miliar USD, di tribulan 3 0,55 miliar USD, dan di tribulan 4 0,47 miliar USD. Kami kompilasi datanya dari BKPM. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Agus Gumiwang Karta Sasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Pak Agus, dari komitmen penambahan investasi tadi, artinya ini akan direalisasikan maksimal sampai dengan tahun 2024. Secara target begitu, Pak Agus? Ya, kami berharap dan kami mendorong akan komisinin 2024. Hmm, baik. Langkah follow-up apa yang akan dilakukan setelah adanya komitmen penambahan investasi ini, Pak Agus? Oke, jadi kalau saya mau menambahkan sedikit. Baik. Ini juga berita baiknya dari Jepang. Tentu ini juga akan ada kaitannya dengan keberhasilan investasi mereka, produksi otomotif, Toyota, Honda, Suzuki, dan Mitsubishi. Nah, kami sudah mendapatkan komitmen dari mereka terhadap penambahan negara-negara tujuan ekspor. Jadi rupanya, rupanya untuk menambah atau mengembangkan atau memperluas negara tujuan ekspor, harus mendapat izin dari prinsipal dari Toyota Langsung. Nah, itu yang kami, misi kami juga kemarin ke Sokyo, itu yang kami lakukan. Dan untuk Toyota, Toyota, sampai hari ini pasar ekspor dari Indonesia itu ke 80 negara. Dan ketika kami kemarin ke Tokyo, mereka memberikan komitmen akan ada tambahan 20 negara baru sebagai tujuan ekspor untuk Toyota. Untuk Honda, sampai hari ini ada 12 negara yang ekspor dari luar negeri dari Indonesia. Dan kita sudah mendapatkan komitmen akan memperluas menjadi 31 negara. Untuk Suzuki, sampai hari ini 81 negara tujuan ekspor dari Indonesia, dan kita sudah mendapatkan komitmen tambahan 100 negara. Untuk Mitsubishi, selama ini sampai hari ini 30 negara, dan kita sudah mendapatkan komitmen tambahan 9 negara menjadi 30 negara. Dan yang menarik juga, Mas Wiki, khusus untuk Honda, Honda ini mereka merencanakan untuk mengindahkan fasilitas produksi Otopark dari India ke Indonesia. Jadi mereka akan tindakan fasilitas produksi komponen mobil dari India ke Indonesia. Nah ini juga suatu hal yang sangat mengembirakan. Karena kenapa mereka lakukan itu, mereka mau mendukung basis produksi mobil mereka yang akan menjadi tujuan ekspor. Dan juga mereka perlu mendukung supply chain yang ada di Indonesia agar semakin kuat. Nah itu yang juga sangat mengembirakan. Jadi di satu sisi, di satu sisi yang ada, dalam tanda petik kompetisi kita dengan India, dan kita mendengar berita baik dari Honda, mereka akan pindahkan fasilitas itu ke Indonesia. Baik, artinya ada perbaikan daya saing dari Indonesia sebagai negara tujuan investasi, khususnya di sektor otomotif begitu ya. Baik, Pak Gus, setelah ini komunikasi intens apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian? Dari komitmen ataupun penambahan, komitmen lah, investasi di Indonesia oleh prinsipel otomotif asal Jepang ini? Ya, saya kira kalau otomotif tadi sudah saya rangkum, sudah saya laporkan ke Mas Wigi. Saya ingin menyampaikan bahwa biasanya PMA itu ya, pada tahun 1990, ya 2000 awal, itu Jepang merupakan kelompok top 2 atau top 3. Sekarang mereka turun ke nomor 4. Nah, ini juga salah satu yang kami sampaikan ya, kepada pejabat-pejabat di Jepang, karena kebetulan kami diperintah oleh oleh 3 pejabat tingkat Menteri dan juga mantan Perdana Menteri Ibu Kuda. Dan juga kami sampaikan ke Jetro dan Fedangren, Fedangren itu merupakan kabinnya Jepang. Nah, saya menyampaikan kepada mereka data bahwa investasi di Jepang ini sekarang sedang lesu. Saya minta untuk mereka tingkatkan. Nah, oleh sebab itu, oleh sebab itu perlu adanya perluasan-keluasan berhadap target sektor industri yang akan kita fokuskan. Baik. Kemarin, kunjungan kami ke Tokyo itu fokus kepada sektor otomotif. Nanti kami dalam waktu dekat, berangkali setelah lebaran, kami akan kembali datang ke Jepang. Fokus kami nanti terhadap sektor lain. Kami akan berfokus kepada sektor petrokemikal dan juga elektronika. Itu nanti akan jadi fokus kami dalam kunjungan berikutnya. Karena menurut Bapak Fuku Kuda, mantan Perdana Menteri Jepang, beliau mengatakan bahwa pemahaman dari pelaku-pelaku industri yang di Jepang mengenai potensi petrokemikal di Indonesia ini masih sangat rendah. Masih sangat rendah. Nah, tapi juga ada satu hal yang mengembirakan sebetulnya juga di luar semua ini, tambahannya, Mas Wifi. Yaitu, memang kami kan sudah melakukan pembicaraan sebelum kami berangkat ke Tokyo. Dan ketika kami ke Tokyo, kami bertemu dengan pimpinan perusahaan sport petro, yaitu namanya ASICS. ASICS itu sport petro, sepatu, olahraja, dan sebagainya. Ini salah satu produk high-end, yang dari Jepang. Sebetulnya ASICS dia punya, sudah punya satu pabrik di Indonesia, dan itu 90% dari produknya adalah ekspor. Karena memang ASICS relatif lebih mahal untuk pasar di Indonesia, sehingga memang harus di ekspor. Dan ini juga cukup bagus kalau ekspor. Nah, berita baiknya, ketika kami berkunjung ke sana, mereka memberikan komitmen kepada kami, kepada Indonesia, bahwa mereka menutup fasilitas produksinya di Cina, hanya disisakan satu, dan mereka akan membuka fasilitas produksi di Indonesia di tiga tempat sekaligus, yaitu di Tegal, Pemalang, dan juga Cirebon. Cirebon. Nah, ini suatu yang akan dilirakan, ada relokasi pabrik sport petro Jepang dari Cina ke Indonesia. Baik. Bagus, ini saya yakin pemerhati investasi di Indonesia, ataupun mungkin investor-investor yang memang memegang saham di sektor otomotif, ataupun sektor manufaktur, ini mood-nya pagi ini kayaknya akan bagus begitu, karena pagi ini banyak sekali mendengarkan berita yang mengembirakanlah dari yang tadi Anda sudah sampaikan. Baik, terkait dengan penambahan investasi ini, Pak Gusai ingin masih kemudian spesifik membahas mengenai sektor otomotif. Adakah persiapan-persiapan yang dilakukan? Dalam arti misalnya terkait dengan penambahan lahankah, kemudian juga persiapan-persiapan infrastruktur untuk menyambut realisasi komitmen ini? Ya, sebetulnya kalau mengenai lahan, mereka relatif sudah siap. Memang dalam kunjungan ke depan kemarin, kami juga mendorong agar investasi mereka bisa masuk pada kawasan-kawasan industri. Kita punya kawasan industri seribatang, dan juga jangan lupa, kita punya papimban. Nah, di depan juga mereka menyediakan sekitar 300 hektare lahan, ya itu reklamasi, dan juga sekitar 300 hektare lahan juga yang di luar reklamasi, yang siap untuk menjadi lahan pengembangan produk-produk dari Jepang, ya untuk diproduksi di sini. Dan untuk otomotif, memang akan lebih baik, akan lebih bagus dan kami arahkan untuk mendekati papimban, karena kami berharap bahwa papimban itu bisa menjadi hub dari kegiatan shipping dari produk-produk yang dihasilkan di Indonesia, baik itu untuk ekspor maupun untuk gerakan domestik. Baik, Pak Agus, mengenai komitmen penambahan investasi produsen otomotif di Indonesia, adakah perizinan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan kembali lagi ke realisasi komitmen ataupun penambahan komitmen investasi ini? Ya, saya kira kalau perizinan itu nanti akan di-line dengan rencan investasi baru mereka, ya jadi sudah kami sampaikan. Baik, oke. Kalau kita lihat terkait dengan penambahan dari komitmen investasi ini, adakah proyeksi mengenai penambahan SDM ataupun SDM yang akan terserap, Pak Agus? Ya, betul. Itu juga salah satu manfaat dari investasi otomotif yang tadi saya sampaikan, mengenai penyerapan tengah kerja, saya bisa laporkan di sini bahwa tambahan untuk penyerapan tengah kerja dari total tadi, dari total Toyota, Honda, Suzuki, dan Mitsubishi, itu akan sekitar 10.000 penyerapannya. Baik, yang akan diserap begitu ya? Tapi, kami sudah hitung, Toyota akan menyerap sekitar 3.000, Honda akan sekitar 2.000, kemudian Suzuki sekitar 2.000, Mitsubishi juga sekitar 2.500, jadi ya hampir 10.000 penyerapan tenaga kerja barinya. Baik, ini kemudian akan berkontribusi signifikan untuk merunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Baik, Pak Agus, kita akan lanjutkan usaha jendela berikut ini, kita masih ada satu segmen terakhir bersama Pak Agus tentu saja. Dan, Pak Agus, tetap di Market Review, usaha jendela kami akan segera kembali. Terima kasih sudah menonton!